Kalina dhammat sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari baik-baik dhamma pada ini. Untuk siair palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samagipala.or.id di bagian dhamma pada. Semoga siair pali dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namotasabhagavato arahato sama sambut kasanamotasabhagavato arahato sama sambut. Sambut dasa namotasabhagavato arahato sama sambut dasa. Pembacaan Bait-Bait Dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya Bait-Bait tersebut oleh Buddha Gautama. Dhammattawagga, kelompok bait tentang orang adil. Bait 262 dan 263. Bait 262. Bait 263. Bait 263. Yasa cetang sammucinang Mullah ghajjang samuhatang Bait 263. Bait 263. Bait 263. Bait 263. Bait 274. Orang yang telah memotong, mencabut, dan memutuskan akar sifat iri hati, kekikiran, serta dusta. Maka orang bijaksana yang telah menyingkirkan segala keburukan itulah sesungguhnya dapat disebut orang yang baik hati. Kisah latar belakang dibabarkannya baik 262 dan 263 Damatawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Beberapa Biku Pada suatu wihara, para biku muda dan samanera mempunyai kebiasaan mengunjungi biku-biku lebih tua yang merupakan guru mereka. Mereka mencuci dan mencelup jubah atau melakukan pelayanan kecil lain bagi guru mereka. Beberapa biku lain yang melihat hal ini merasa iri hati kepada para biku senior dan mereka memikirkan suatu rencana yang akan menguntungkan mereka secara material. Rencana mereka adalah mengusulkan kepada sang Buddha bahwa para biku muda dan samanera harus diminta datang kepada mereka untuk diberi perintah dan petunjuk lebih lanjut walaupun mereka telah diajar oleh guru mereka masing-masing. Sang Buddha yang mengetahui sepenuhnya tujuan mereka menolak usul itu. Kepada mereka, sang Buddha berkata, Para biku, aku tidak mengatakan bahwa engkau baik hati hanya karena engkau mampu berbicara dengan fasi. Hanya dia yang telah menyingkirkan sifat iri hati dan semua kejahatan dengan mencapai jalan kesucian arahat, arahat tamagga yang dapat disebut orang yang baik hati. Kemudian, sang Buddha membabarkan baik 262 dan 263 berikut ini. Bukan hanya karena pandai bicara dan bukan pula karena memiliki penampilan yang baik seseorang dapat menyebut dirinya orang yang baik hati apabila ia masih bersifat iri, kikir, dan suka menipu. Orang yang telah memotong, mencabut, dan memutuskan akar sifat iri hati, kekikiran, serta dusta. Maka orang bijaksana yang telah menyingkirkan segala keburukan itulah sesungguhnya dapat disebut orang yang baik hati. Terima kasih. Amang Terima kasih.